Hubungan kekasih Puji Utami Atau biasa dipanggil Puji dengan Torik Halilintar Akhirnya usai melalui akun Instagram mereka masing-masing Sepakat untuk tidak lagi berpacaran Puji melalui akun Instagramnya Secara resmi mengunggah foto bersama Torik Halilintar Dia menegaskan bahwa hubungan dengan sang mantan ini adalah hubungan pertemanan Biar gak huru hara kita masih berteman dengan baik ya guys Jadi tolong jangan ada saling serang ke pihak manapun Makasih ungkap Puji Sementara itu Torik juga menuliskan pesan senada yang dibagikan kepada penggemarnya Tofu Adik Atau Halilintar itu mengungkapkan bahwa dia sudah putus dengan Puji pada 29 Januari lalu Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-24 Hubungan kami sayangnya selesai Tepat di hari ulang tahunku kemarin ungkap Torik di Instagramnya Torik menuliskan bahwa dia sangat terkesan atas momen-momen kebersamaan selama mencari hubungan asmara dengan adik Ipar Mendiang Farisa Angel tersebut Mencintai dan menyayangi Puji dengan sepenuh hati adalah hal yang sangat indah bagiku Tulis dia Ya ini tulis Torik Tarik Halilintar meminta penggemarnya untuk menghargai keputusan tersebut Dia juga menegaskan masih berhubungan baik dengan Puji Sebagai informasi Puji dan Tarik Halilintar dikabarkan dekat usai bertemu saat syuting video di Youtube Atta Halilintar Setelahnya keduanya kerap terlihat bersama termasuk saat Puji mengantarkan Torik ke bandara saat akan ke Turki Saat itu netizen menyoroti sikap Torik yang beberapa kali menggandeng tangan Puji Hingga pada 29 Januari tepat di hari tahun Torik Keduanya membunuhkan telah resmi berpacaran Keduanya juga sempat disipat ingin menikah muda Kini usia Puji dan Torik putus Dan tentunya hal tersebut menunjukkan bagi para fannya Tulis lihat bagaimana komentar para fan terkait hal tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye bye. Terima kasih telah menonton.